Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di dapur ita dapur ita kali ini akan masak daging sapi semur daging sapi cepat empuk dan juga sangat enak dan ini daging sapi yang akan kita masak ya daging sapi yang baru keluar dari freezer kita akan keluarkan dulu sebentar ya sampai bisa dipotong ya dan tips dari dapur ita adalah jangan sampai lumer dagingnya ketika mau dipotong ya jadi dagingnya jangan ditunggu sampai lumer ya jadi dilihat sampai bisa dipotong langsung saja dipotong ya kita tunggu dagingnya sampai bisa dipotong kita siapkan bumbu-bumbunya bahan-bahan lain ini adalah jamur kering kita rendam dulu ada bawang bombay ada lemon dan juga jahe yang sudah di kupas ada bunga lawang boleh satu boleh dua ya sesuai selera ada bawang putih ada juga cabe gendot dan ini kecap manis kecap asin dan juga saus tomat pedas semua diiris digemprek seperti ini dan juga disiapkan bawa ini ya ya cabe gendotnya dan ini disiapkan juga bisa dicuci bersih sisihkan dulu kita mau memotong dagingnya cara memotong dagingnya mau tipis lebih cepat empuk mau agak tebal seperti ini ya aku percepat saja seperti ini aku memotongnya jadi daging sapinya akan menghasilkan banyak banget ya kalau jualan ini harus bisa cara memotongnya ya supaya lebih tipis ya seperti ini jadi ini dagingnya tidak empuk ya masih agak keras tapi bisa dipotong ini trik orang Cina Taiwan untuk memudahkan memasak daging atau juga kacang merah ya kacang hijau nah ini kita daging sapinya ditempatkan di suatu wadah yang besar kita mau tambahkan garam dan juga perasan lemon kita marinasi dulu sebentar kita sisihkan nanti lebih banyak lebih bagus ya suka banget dengan lemon kita aduk dulu sebentar ya lanjut kita mau menggoreng bumbu-bumbu seperti bawang putih bawang bombay dan nanti terakhir cabainya ya untuk cabai terakhir dimasukkannya dengan jahe juga ditumis supaya harum ya dan ini bawang bombay yang tadi masih menggumpal akan terpisah ketika ditumis seperti ini kita aduk dulu jahe cabai jamur bawang bawangan bawang bombay bawang putih kita sisihkan dulu kita mau menggoreng kecap asin aku pakai 2 sendok besar kecap manis juga 2 sendok besar ya jahe selamat menikmati 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 selamat menikmati